Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paul Matius di Fakhiri mengungkapkan ada indikasi pejabat pemerintah daerah di Papua yang terlibat membantu kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya Kapolda menegaskan akan melakukan penegakan hukum bagi siapa saja yang mendukung aktivitas KKB Egyanus terutama dalam penyenderaan pilot Susi Air Kapten Flip Mark Martinez sudah disampaikan beberapa pejabat yang terindikasi terlibat ini kita akan tegakkan hukum kami akan menyasar siapapun baik masyarakat maupun pejabat di instansi pemerintah yang mendukung aktivitas Egyanus tuturnya akan kita tegakkan hukum ungkap Kapolda dikutip pada Minggu 30 April 2023 negosiasi belum buahkan hasil Kapolda menjelaskan penegakan hukum dilakukan lantaran upaya negosiasi belum berhasil membebaskan Kapten Flip dalam upaya membebaskan pilot Susi Air yang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya TNI Polri akan melakukan penegakan hukum yang terukur karena negosiasi yang dilakukan tim yang dibentuk Bupat hingga kini belum membawa hasil sambung ungkapannya Kapolda melanjutkan penegakan hukum juga dilakukan agar penyanderaan warga negara Selandia baru itu tidak berlarut-larut siapa saja yang mendukung KKB Egyanus Kogoya akan ditindak tegas sambung penjelasannya 3 bulan penyanderaan KKB Egyanus Kogoya menyandra pilot Susi Air Kapten Flip Mark Martinez pada 7 Februari 2023 lalu dia disandra setelah pesawat yang dikendarainya mendarat di lapangan terbang Poro Nduga sudah hampir 3 bulan nasib dan keberadaan Kapten Flip belum diketahui secara pasti Pemkap Nduga telah menerjunkan tim untuk bernegosiasi dengan KKB agar kelompok itu membebaskan Flip namun upaya tersebut belum berhasil terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda